Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Sepiosi official hari ini saya mau sharing resep unik resep enak resep keju resep yang paling mutakhir Oke teman-teman hari ini saya membuat pizza teplon dengan bentuk yang unik yaitu kota dan bumbunya nanti juga bumbu unik ya teman-teman silahkan simak dari awal sampai akhir Oke lanjut kita blender kacang tanah kita akan membuat proses bumbunya teman-teman ini adalah pizza dengan bumbu kacang yaitu bumbu pecel bawang merah bawang putih kita tutup kita akan blender dan beri air sedikit untuk menghaluskan ini ya teman-teman Oke dan hasilnya lembut teman-teman siapkan make cheddar krim cheese buat teman-teman teman-teman yang lagi gabut dan tidak ada kerjaan di rumah ayo makan keju sebanyak-banyaknya dijamin akan kurus diet kita blender kita gabung panaskan api panaskan minyak panaskan api salah ngomong Oke kemudian kita akan soté perlahan Oke teman-teman hati soté usahakan minyaknya sudah panas ya teman-teman bukan hati yang panas tapi minyaknya yang panas dia aduk-aduk diputar-putar diaduk-aduk kemudian daun jeruk kita masukkan untuk menambah aroma aduk lagi aduk lagi hingga kemudian siapkan gula merah atau teman-teman kalau mau lebih enak pakai gula aren boleh juga tapi lebih tradisional adalah gula aren kita aduk lagi aduk lagi this is is resep eh ke bumbu kacang dengan rasa rasa keju ya teman-teman jangan lupa dengan bumbu-bumbunya kita masukkan garam dengan penyedap rasa merica juga jangan lupa teman-teman aduk terus aduk terus sehingga minyaknya betul-betul bah menyatu teman-teman dan kental seperti bumbu pecel pada umumnya kemudian masukkan kecap manis oke kita campur menambah warna menjadi kemerahan aduk lagi aduk lagi aduk 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 oke teman-teman kemudian kita lihat hasilnya teman-teman aroma sudah keluar teman-teman jadi ini kita hal ini sebenarnya demo atau baca ini nih baca buku nah kemudian kita siapkan adonan pizza do nya yaitu tepung ragi salad oil garam gula pasir dan air biasa atau air es kemudian teman-teman Gabungkan semua jadi satu Kedalam wadah Dan kita siap uleni ya teman-teman Ya teman-teman Ini bumbu pecilnya sudah jadi Kita sisikan Kemudian kita kembali ke dough pizzanya Beri air sedikit demi sedikit Kita mulai uleni Kita aduk pelan Kita pijat-pijat Hingga membentuk Menjadi adonan yang kalis Oke Pijat lagi Putar lagi Uleni lagi Kasih air lagi Pijat lagi Di remas-remas Kemudian Dipulung lagi Kasih air lagi Hingga kalis ya teman-teman Jangan sampai tidak kalis teman-teman Nanti akan pengaruh di rotinya Oke Atau pizzadonya Jangan lupa ketika terakhir Masukkan salad oil atau olive oilnya ke dalam adonan ya Aduk perlahan Kemudian Sampai tercampur Setelah itu siapkan alas alas adonan dan mulai kita untuk membentuk dough pizzanya Jangan lupa taburi dengan tepung terigu kemudian supaya tidak lengket ya teman-teman Kita aduk kita aduk kita roll seperti umumnya membuat adonan itu sudah jadi diamkan terlebih dahulu Kemudian siapkan teplonnya siap untuk dibentuk pizza kotak oke teman-teman di roll kembali dengan menggunakan rolling pin atau bisa juga kalau teman-teman belum punya rolling pin boleh deh pakai botol Oke kita ratakan kita bentuk dengan ukuran jangan terlalu tipis dan juga jangan terlalu tebal buat teman-teman yang di rumah untuk menjadi inspirasi adonan ini bisa kita simpan ya dalam freezer Kemudian nanti ketika teman-teman mau buat baru dikeluarkan oke kita catat ke dalam Loya ke dalam pennya yang pen bentuk kotak ini Kemudian kita ratakan pinggirannya Kemudian siapkan garpu dan Lubangi di setiap permukaannya untuk Tujuannya apa untuk memberi angin dan raginya bisa pengerata untuk mengembangnya kemudian Kemudian siapkan bumbu pecelnya masukkan dan olesi di permukaan Pizzadonya ini teman-teman ya yang buat ini di resep ini adalah Saya tidak menggunakan tomato concuser atau tomato sauce saya menggunakan bumbu pecel Kacang dengan rasa keju kemudian jangan lupa make cheddar slice melt Kita susun di atas permukaan setelah diolesi bumbu kacangnya Kemudian masukkan bawang bombay Susun secara merata Hingga merata ya teman-teman ya Masukkan paprika Yang sudah di slice Paprika merah dan paprika hijau Atau teman-teman juga bisa menggantinya dengan Cabai merah besar dan cabai merah hijau ya teman-teman ya Kemudian Masukkan juga Jamur Kita masukkan jamur Oke secara merata Yang sudah di slice Sudah dipotong-potong Dan siapkan juga sosis ya teman-teman Buat teman-teman yang memang Suka dengan smoke whip dan Sejenisnya boleh diganti dengan smoke whip ya teman-teman ya Nah kita ratakan Kemudian kita masukkan lagi Mac cheddar slice melt Yang dengan dipotong-potong Hingga rata Di dalamnya Oke Kemudian Tumpuk lagi dengan Union atau Bawang bombay Dan bahan-bahan yang lain Oke Oke Sudah rata teman-teman Kita bisa lihat dari dekat Sudah full ya Dengan bahan-bahan yang ada di atasnya Kemudian kita parut dengan Mac cheddar cheese Oke Teman-teman bisa mendapatkan produk ini Di toko-toko bahan kue terdekat Ya Oke di kota-kota anda Kemudian parut Kelebihan dari mac cheddar cheese Sendiri adalah Dia Lebih creamy Dan lebih cheesy Dan juga Sangat Memanjakan lidah Oke Ratakan hingga penuh Nyalakan api kecilnya Taruh di atas kompor Oke Kemudian Biarkan dia matang Kemudian siapkan touch gun Dan mulai ditembak Di pinggirannya Maupun di tengah Untuk merubah warna Dari mac cheddar slice matte Dan Cheddar cheese Oke Oke teman-teman Sudah matang Kita akan potong Gunakan pisau yang tajam Atau menggunakan Roll cutting Teman-teman Kalau teman-teman punya roll cutting Lebih mudah Saya menggunakan Saya pisau Kita akan potong Sesuai selera Kita bisa lihat ya Lelehan dari Mac cheddar slice meltnya Wow Aromanya teman-teman Aroma pizza Bumbu kacang Oke teman-teman Oke Selamat pencoba di rumah Pizza kotak Dengan bumbu kacang keju Sampai jumpa lagi Di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax